Mirsa Animo Masyarakat menyaksikan kegiatan tahapan pilkada serentak 2024 cukup tinggi dan sebagai lembaga penyiaran publik LPP TVRI diharapkan menjadi salah satu pilihan untuk mengetahui jalannya tahapan pilkada hingga penetapan calon kepala daerah terpilih. Kehadiran LPP TVRI memberikan pilihan bagi para penonton guna menyaksikan setiap tahapan pemilkada di daerahnya. LPP TVRI yang sejak awal telah konsisten menyiarkan setiap tahapan sebelum hingga paca pencoblosan suara-suara sangat dinantikan masyarakat. Namun, bagi para penonton yang baru pertama kali membuka saluran LPP TVRI, sebaiknya mengetahui langkah-langkah untuk menangkap siaran TVRI Kalimantan Barat melalui TV monitor yang ada. Karyawan teknik pemancar TVRI Sambas, Reza Saputra mengatakan, ada beberapa cara untuk menghubungkan siaran dari TVRI Kalimantan Barat ke TV monitor yang ada di rumahnya. Salah satunya untuk para penonton yang memiliki parabola. Coba ikuti tutorial berikut ini. selamat menikmati. 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 sementara itu, untuk masyarakat yang memiliki TV receiver digital ataupun cara mengoperasikannya untuk mendapat siaran TVRI Kalimantan Barat sebagai berikut. Reset, tekan menu, pilih pengaturan antena, lalu tekan tombol pengaturan satelit, langsung masukkan frekuensi satelit 108E. jika sudah tersetting, masukkan simbol red 16360, frekuensi 3791 dengan polarisasi horizontal, dan selanjutnya langsung scanning, lalu di okekan. selanjutnya akan muncul TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa juga dapat menyaksikan dan menonton secara live streaming melalui smartphone, melalui channel YouTube, dengan mencari live streaming TVRI Kalimantan Barat. Tim Liputan TVRI melaporkan. terima kasih. terima kasih.